Di Serang Banten, sesosok jasad wanita tanpa identitas ditemukan dalam kondisi sudah busuk terbungkus karpet. Polisi berhasil meringkus dua pelaku yang bekerja sebagai sopir dan kenek truk pasir. Warga di Desa Julang, Kecamatan Cikande, Serang Banten dikegerkan dengan ditemukan jasad wanita yang ditemukan tertimbun tumpukan pasir yang berada di pinggir jalan. Setelah ditemukan korban terbungkus karpet dan sudah dalam kondisi membusuk. Setelah melakukan penyelidikan, Satresprim, Polisi Serang menangkap pelaku pembuluhan, Haryanto dan Halim. Keduanya merupakan sopir dan kenek truk pembawa muatan pasir. Berdasarkan pengakuan pelaku, kejadian berawal saat korban berniat menumpang karena kehabisan ongkos. Namun di tengah perjalanan, Halim yang merupakan kenek truk berusaha mencium korban. Korban yang menolak langsung berteriak dan berusaha melawat. Karena panik, kedua pelaku langsung membekap mulut korban hingga korban meninggal dunia. Karena bingung, keduanya pun meletakkan jasad korban di tempat pelaku menurunkan muatan pasir. Pada saat sudah ditaruh pasir di dalamnya itu, mereka dua kali turunnya ini Pak ke pasir dulu kan. Nah habis itu, yang kedua baru mayatnya. Setelah itu mereka urung. Supaya tidak terlihat, tidak ketahuan. Jasad korban ditemukan oleh warga saat hendak mengambil pasir. Hingga saat ini polisi belum mendapatkan identitas korban. Karena saat ditemukan kondisi korban sudah dalam kondisi membusuk. Iman Santosa melaporkan untuk NET.